Intro Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam tayangan Imam Mengajar. Bersama saya, Promo Emanuel Grahalisanta dari Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyutan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pendalaman kita atas tema pertobatan dalam katekismus kerja katolik. Secara khusus, kita akan mendalami katekismus kerja katolik nomor 1434-1439 yang berbicara tentang aneka ragam tobat dalam hidup Kristen. Tentu kita pernah mendengar atau mungkin mengucapkan ungkapan, saya bertobat atau saya sudah bertobat. Lalu muncul pertanyaan, apa buktinya kalau sudah bertobat? Tentu orang bertobat ditunjukkan dengan perubahan tingkah laku atau sikap, tidak mengulangi kembali dosa atau kesalahan yang pernah diperbuat dan memperbaiki hidupnya. Ada banyak ungkapan atau wujud tobat, yaitu Puasa, Doa, dan Memberi Sedekah Kitab Suci dan para Bapak Gereja berbicara tentang puasa, doa, dan memberi sedekah sebagai pernyataan pertobatan terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Berikutnya adalah Upaya untuk berdamai dengan sesama atau perbuatan perdamaian. Lalu ada Air Mata Pertobatan Keprihatinan untuk keselamatan sesama Doa Syafaat para Kudus Dan cinta kepada sesama Masih ditambahkan Bantuan bagi orang miskin Dan pelaksanaan serta pembelaan keadilan dan hukum Kita juga bisa menunjukkan sikap dan wujud tobat kita Melalui pengakuan kesalahan sendiri Teguran persaudaraan Pemeriksaan cara hidup Atau introspeksi diri Pemeriksaan batin Bimbingan rohani Dan juga sikap mau menerima penderitaan Serta ketangguhan dalam menghadapi kesulitan Hal-hal itu adalah bentuk atau wujud dari pertobatan kita Dan kategismus gereja katolik menegaskan bahwa Salah satu bentuk atau wujud tobat yang paling jelas adalah Mau memikul salib dan mengikuti Kristus setiap hari Setiap hari memikul salib dan mengikuti Kristus adalah jalan yang paling aman untuk pertobatan Artinya jalan atau cara yang bisa dibuat oleh setiap orang Lantas pertanyaannya Mana cara atau wujud yang harus saya pilih sebagai ungkapan tobat saya? Tentu kita bisa memilih wujud atau bentuk pertobatan yang paling sesuai dengan kondisi atau situasi kita Tetapi Bukan berarti juga bahwa kita bisa memilih mana yang paling ringan atau mana yang paling menyenangkan Mana yang paling mudah untuk saya Kita memilih bentuk atau wujud pertobatan yang sesuai dengan kehendak hati kita Nurani kita dan juga besarnya kesalahan atau dosa yang sudah kita buat Semakin banyak dan semakin sering kita mewujudkan pertobatan kita melalui cara-cara yang tadi sudah disebutkan Maka semakin nyata pertobatan kita Saudara-saudara yang berkasih Bagaimana caranya agar kita mampu mewujudkan pertobatan? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering juga muncul dalam benak kita atau dalam diskusi kita Bagaimana caranya supaya saya bisa pertobat? Supaya kita bisa pertobat, pertama kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah Penuh keterbatasan, penuh dengan dosa Dan kita selalu membutuhkan belas kasih dan pengampunan Allah Dan kita perlu selalu menyadari bahwa Ekaristi atau Misa adalah sumber dan makanan bagi pertobatan dan penebusan dosa kita Kita sadar, kita tahu, kita meyakini bahwa di dalam Ekaristi Dihadirkan kembali kurban Kristus di salib yang mendamaikan kita dengan Allah Kurban salib Kristus ini mengundang kita untuk membangun dan mewujudkan pertobatan Dan dengan demikian, dengan mengikuti Ekaristi secara sungguh-sungguh Kita akan selalu mendapatkan kekuatan dan juga keberanian untuk membangun dan mewujudkan pertobatan kita Orang yang menghayati Ekaristi atau Misa dengan baik Ia akan mampu dan mau untuk membangun dan mewujudkan pertobatan dalam hidupnya Hal yang lain adalah kita bisa membangun atau mewujudkan sikap pertobatan dengan cara Selalu atau dengan rutin membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan Kita juga memiliki doa Bapak kami Doa yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang selalu mohon rahmat Tuhan Dan kita juga membangun semangat pertobatan atau menumbuhkan kesadaran untuk pertobat Dengan kebiasaan mendoakan doa-doa ibadat harian Doa-doa ibadat harian berisi masmur Dan masmur yang di sana banyak mengungkapkan atau menunjukkan sikap pertobatan Dengan mendoakan doa ibadat harian, kita pun juga diundang oleh pemasmur untuk memiliki sikap tobat yang sama Dan kita juga diajak untuk tekun di dalam setiap kegiatan olah rohani Dimana kita diajak untuk semakin menghormati Allah dan kita mengakui keterbatasan-keterbatasan kita Semua upaya itu membantu kita untuk menghidupkan dan menyuburkan roh pertobatan di dalam diri kita Dan tentu juga membantu kita untuk senantiasa berani memohon rahmat pengampunan atas dosa-dosa kita Saudara-saudara yang terkasih, saya pernah ditanya Romo, kapan waktu yang paling pas untuk pertobat? Tentu jawabannya, ya ketika kita berbuat dosa, sesegera mungkin kita harus pertobat Harus berbalik dari sikap dan tindakan kita dan memperbarui atau memperbaiki diri Kerja Katolik memiliki tradisi hari dan masa pertobatan Hari Jumat menjadi hari pertobatan Karena pada hari Jumat kita diajak untuk merenungkan wafat Yesus karena dosa-dosa kita Selain juga kita memiliki masa prapaskah dan masa advent Waktu-waktu ini disediakan oleh gereja sebagai waktu pembinaan hidup pertobatan Dan sangat cocok diisi dengan kegiatan olah rohani Seperti retret, rekoleksi, ibadah tobat, atau siarah, atau juga puasa, pantang, doa-doa khusus Lalu juga bersedekah atau berderma Di beberapa paroki, sejauh yang saya tahu, ada kegiatan atau gerak Jumat berkah Atau jumlah berkah Di mana umat saling berbagi dengan mengumpulkan derma dan membagikan makan siang gratis Atau kebutuhan hidup sehari-hari untuk orang-orang yang membutuhkan Tentu ini menjadi gerakan yang sangat baik Karena menjadi ungkapan kasih kita Tindakan kasih itu menjadi ungkapan pertobatan Maka saudara-saudara yang terkasih Hari ini kita diingatkan bahwa Kita diundang untuk selalu membangun pertobatan Dan pertobatan itu bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara Kalau kita masih sering bingung, saya mau berubah tapi bagaimana Kita kembali kepada kategismus gereja katolik Yang menunjukkan kepada kita Cara apa saja yang bisa kita buat Untuk mewujudkan pertobatan dan perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik Dan kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Yang memberi kita kekuatan Memberikan kita keberanian Untuk selalu memperbarui diri Dan kita punya waktu-waktu khusus yang bisa kita optimalkan Untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu Kita berusaha agar hidup kita semakin baik dari hari ke hari Tuhan memberkati, berkah dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!